Jika biasanya sayur berongkos berisi tahu, koyoran daging sapi, telur dengan tambahan kedelai dan kulit buah melinjum. Namun di warung makan di Kapanuwon, kasihan bantul ini berbeda. Sayur berongkos di warung ini mengganti koyor daging sapi dengan potongan daging dari bagian kepala sapi. Seperti pada umumnya, sayur berongkos ini menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, batang serai, jahe, daun jeruk, dan bumbu ruang. Potongan daging dari bagian kepala sapi dipotong kecil-kecil dan dimasak dengan bumbu rempah bersama dengan potongan tahu, panjang merah, dan telur. Menu baru berongkos kepala sapi ini sukses menarik pembeli yang penasaran dengan rasa menu berongkos sapi yang terasa lebih kuris. Buka sejak jam 10 pagi hingga jam 3 sore, warung ini banyak dikunjungi pegawai dan karyawan yang akan santap siang. Dari mata ini sehingga itu kumpulan dari beberapa tekstur daging yang ada di sapi. Makanya kami memilih di kepala itu selain enak dan unik. Bumbunya juga begitu kurik, kemudian dagingnya pun juga tebal, tapi tidak ada alot, tetap mumpuk. Seporsi berongkos kepala sapi dijual 25 ribu rupiah dan 30 ribu rupiah, tergantung bahan pelengkapnya. Sayur berongkos dengan rasa lebih gurih ini bisa menjadi alternatif kuliner bagi Anda yang kurang suka dengan rasa sayur yang agak manis. Terima kasih telah menonton!